Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah Anak-anakku kelas 6 SDBL Madinah, dimanapun kalian berada Berjumpa lagi di pembelajaran tematik untuk kelas 6, tema 4, sub tema 1, pembelajaran yang pertama Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi di sekitarku Apakah yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, terciptalah alat komunikasi dan transportasi Berkembangnya teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara Sedangkan kemajuan alat transportasi memudahkan barang masuk dari luar negeri, begitu pula sebaliknya Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan dunia terasa sempit Manusia dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, walaupun jaraknya berjauhan Misalnya antar negara dan antar benua Barang yang dahulu sangat sukar kita peroleh, sekarang dengan mudah dapat diperoleh di mana saja Seperti kerjasama di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, terutama dalam bidang sosial Hal ini sangat dipengaruhi oleh era globalisasi Berikut beberapa contoh kerjasama di bidang sosial di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi terutama Di situ membutuhkan energi listrik sebagai penggeraknya Mari kita baca teks eksplanasi yang berhubungan dengan energi listrik Namun sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa itu teks eksplanasi Teks eksplanasi adalah Teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca Agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi Berikut kami sampaikan susunan dan struktur teks eksplanasi Nah, setelah kita mengetahui apa itu teks eksplanasi dan struktur susunannya Marilah kita membaca teks eksplanasi dengan judul Menghasilkan energi listrik Selamat menikmati bacaannya ya Jangan lupa videonya di pause terlebih dahulu Bacalah kembali teks tersebut dengan teliti Tulislah informasi penting dalam setiap paragraf dalam kolom berikut ini Dari teks eksplanasi tadi Kita bisa mengetahui bagaimana energi listrik dihasilkan Kalau tadi kita membaca teks eksplanasi tentang penghasilan energi listrik dalam skala besar Sekarang untuk di daerah desa-desa tertinggal ataupun desa-desa yang berada di pedalaman Ternyata mereka membuat energi listrik sendiri loh Walaupun sangat sederhana tapi sangat membantu Energi listrik yang dimaksud adalah pembangkit listrik mikrohidro Bagaimana pembangkit listrik mikrohidro ini bekerja? Silahkan disimak bacaan berikut ini Setelah membaca teks di atas Ujilah pemahamanmu dengan menjawab soal-soal berikut Sekian pembahasan kita kali ini Di pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama Hari ini kita sudah mempelajari Bagaimana kerjasama ekonomi negara ASEAN Yang kedua kita belajar bagaimana pembangkit listrik Atau listrik dihasilkan dengan tenaga air atau PLTA Baik itu skala besar maupun skala kecil yang disebut mikrohidro Demikian pertemuan kita kali ini Insya Allah kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh